Mementum melibur Natal dan Tahun Baru 2023 saat ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur. Tak sedikit dari masyarakat yang menggunakan transportasi umum untuk menuju daerah tujuan. Seperti moda transportasi bus yang hingga kini masih eksis di buruh masyarakat untuk melakukan perjalanan antar kota, provinsi, bahkan pulau. Seperti yang terlihat di terminal Giwangan Yogyakarta, pada momentum melibur Natal kali ini, tiket untuk tujuan Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali sudah ludes hingga 3 Januari 2023. Kondisi infrastruktur jalan yang semakin baik juga menjadi salah satu faktor masyarakat untuk memilih moda transportasi ini. Arus penumpang pada libur panjang kali ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni mencapai 37 persen untuk kedatangan dan 59 persen untuk keberangkatan dibandingkan dengan tahun lalu di mana tidak ada lagi pembatasan penjualan tiket. Puncak arus mudik pada hari Natal tahun ini yakni pada 24 Desember lalu yang mencapai 7.982 penumpang yang datang dan 6.800 penumpang yang berangkat dari terminal Giwangan. Selain pada puncak hari Natal, diperkirakan jumlah penumpang akan naik kembali menjelang pergantian tahun nanti. Sementara untuk rata-rata penumpang perhari yang diberangkatkan maupun yang datang dari terminal Giwangan mencapai 3.000 orang. Di tahun ini kita ada peningkatan baik jumlah armada yang berangkat maupun datang dan penumpang kita juga ada peningkatan. Untuk armada kemarin kita dikenkat tanggal 24, kita ada peningkatan 37 persen daripada tahun yang kemarin. Tahun ini kita puncaknya 886 kendaraan dengan jumlah penumpang 7.982. Meski tiket ke beberapa daerah sudah habis terjual, hingga kini pengoperasian armada tambahan belum dilakukan oleh pihak terminal Giwangan. Namun jika lonjakan penumpang masih akan terjadi, pihak terminal Giwangan akan menambah armada bus bantuan yakni bus pariwisata yang juga memiliki surat izin insidental yang berlaku untuk satu kali perjalanan. Sementara itu pihak terminal Giwangan juga menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk membeli tiket di agen resmi dan menjaga barang bawaan selama perjalanan. Dari Yogyakarta, Aurora Rahma, Adi TV